Halo teman-teman ketemu lagi di Saruki Channel pada video kali ini saya ingin melanjutkan lagi video melewati selatan Muara ya jadi ini sebelah kiri merupakan sungai dan sebelah kanan ini lautan teman-teman nah video ini merupakan video melewati jalan bagian ketiga setelah kemarin saya mengeksplor jalan dari Pantai Laguna, Lempuh Purwok kecamatan mirip Kabupaten Kebumen dan sepertinya ini sudah masuk desa selanjutnya ya teman-teman wilayah desa Wiro Martan kecamatan mirip Kabupaten Kebumen nah dulunya jalan ini belum bisa kita lalui teman-teman dan saat ini sudah bisa kita lalui menggunakan sepeda motor dan pemandangannya disini juga sangat alami dan masih alami ya teman-teman masih terjaga dan cukup asli biasanya kita bisa melihat burung-burung berterbangan disekitar sini teman-teman itu ada burung yang berterbangan dan sebelah kiri ini tanaman mangrove biasanya digunakan sebagai tempat memancing oleh para pemancing dan jalanan ini juga biasanya dilewati oleh para pencari rumput ya teman-teman dan juga nelayan atau pengembala kambing nah dulunya disini ada Pantai Wiro Martan teman-teman dan sebelum pandemi ini cukup ramai sekali namun kali ini semenjak pandemi melanda Pantai Wiro Martan ini sudah tidak bisa kita lewati sebenarnya bisa dilewati namun dari arah barat ya teman-teman karena sungainya karena jembatannya itu saat ini sudah lapuk ya teman-teman karena terbuat dari bambu dan sudah lapuk ya takutnya ampruk ya teman-teman namun waktu itu saya kesana masih bisa masih ada ya masih ada jembatannya dan hanya hanya lapuk saja ya jadi seperti ini dulunya ada Pantai Wiro Martan teman-teman dan pemandangannya di sekitar sini sangat indah sekali dan biasanya tempat ini sebenarnya tempat ini cukup bagus sekali ya teman-teman untuk dibagi ya untuk digunakan sebagai tempat camping atau berkemah karena pemandangannya sangat indah sekali di sekitar sini dan cukup sepi ya ya semoga saja Pantai Wiro Martan ini besok bisa difungsikan kembali ya teman-teman karena pemandangan di sekitar sini sangat indah sekali dan semoga bambunya bisa diperbaiki kembali sehingga kita bisa melewati dan menikmati suasana Pantai Wiro Martan jadi saat ini kalau menuju ke Pantai Wiro Martan kita harus bisa melewati kita harus melewati dari barat ya teman-teman karena ini sebelah kiri merupakan sungai yang bisa dibilang dari ya bisa dibilang sungai dari arah timur ke barat dan ini merupakan sungai buntu ya teman-teman jadi kalau ke barat ini bisa sampai ke Pantai Laguna Lembu Burwo nah ini tadi juga ada kubuk ya teman-teman mungkin dikalokasikan atau digunakan sebagai oleh nelayan ya untuk menyimpan atau tempat istirahat bagi para nelayan di sekitar sini dan tadi di sebelah kiri juga ada persawahan ya yang ditanami tanaman padi nah ini sebelah kiri tanaman padinya oke untuk ini sudah mulai sulit ya teman-teman untuk melalui jalan di sekitar sini ini mungkin sudah sampai ujung ya nah ini sudah mulai terlihat teman-teman ujung dari jalan ini karena di depan situ sudah sungai teman-teman jadi kita tidak bisa melewati ke sebrang ya ini di depan ini muara teman-teman jadi pertemuan antara laut dan sungai sungai wawar ya teman-teman ini nah ini di sebelah ujung sana merupakan Pantai Kertojayan ya teman-teman Kertojayan dan sudah beda kabupaten kabupatennya sudah masuk ke Purworejo dan disini pertemuan antara sungai dan lautnya teman-teman disini terlihat banyak sekali kebatuan ya yang digunakan untuk melindungi aberasi ya ya itulah ya teman-teman nah ini sungainya kalau kutu kiri bisa sampai ke jembatan wawar ya teman-teman ini pemandangan sungainya jadi ini daratan yang dikelilingi oleh perairan ya teman-teman ini daratan yang paling ujung ini teman-teman ini kalau ke utara ini tidak bisa karena ada sungainya ya ini itu kalau lurus terus sampai ke jembatan wawar kalau ke kiri bisa sampai ke muaranya ya bisa sampai ke pantai laguna lempuk burung nah disini juga ada burung migrasi yang sedang hingkap atau beristirahat di sekitar sini ini kebetulan muara wawarnya sedang surut ya teman-teman airnya sedang surut namun di sebelah utara itu sangat dalam ya airnya nah seperti ini pemandangannya teman-teman burung migrasi ya cukup banyak sekali yang berada di sekitar sini beristirahat beristirahat sepertinya tidak beristirahat nah itu ada yang perterbangan juga sambil beristirahat di sekitar sini nah ini teman-teman begini ya jadi ini kalau ke kiri nanti ini merupakan sungai buntu ya teman-teman kalau ke kiri nah ini kalau ke kiri ke sana itu pantai bisa sampai ke pantai laguna teman-teman namun kalau ke kanan ini sungai utamanya ya teman-teman nah ini sebelah kanan ini sungai utama yang menghubungkan dari jembatan wawar dan kalau ke kanan ini sudah menuju ke laut ini kebetulan sedang surut ya teman-teman airnya ya jadi seperti ini ya penjelasan tentang eksplor muara sungai wawar yang saya lewati demikian videonya kita jumpa lagi di video selanjutnya selanjutnya tanpa